Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tani Nah ini apa? Nah nasi ya enggak? Nah udah makan apa belum? Nah nasi adalah makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia bener enggak? Dan saking pokoknya nasi banyak yang bilang kalau belum makan nasi itu belum makan ya enggak? Padahal kue udah habis dua gitu ya sahabat Tani Tapi tetap aja bilang belum makan kalau belum makan nasi ya enggak? Tetapi ketika kita masak kemudian lebihan atau ada sisa Maka sisanya ini tuh kebanyakannya bakal berakhir pada tempat sampah ya enggak? Maka saya bilang stop ya sahabat Tani Karena pada video kali ini kita bakal jelasin ya sahabat Tani 10 cara memanfaatkan nasi sisa untuk pertanian Jadi bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyeluh Pertanian Lapangan Mari kita mulai setelah intro berikut ini BIM! Dan buat anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi Amin Sahabat Tani Taukah anda bahwa di dalam 100 gram nasi terdapat kandungan karbohidrat sebesar 40% Kemudian kandungan protein sebesar 3% Natrium sebesar 1% Kandungan unsur fosfor, kalsium, vitamin serta unsur mikro lainnya sebesar 1% Dan kandungan airnya sebesar 55% Dan tahukah anda buat memproduksi nasi yang biasa kita makan Petani membutuhkan setidaknya 4 bulan loh ya sahabat Tani buat nanam Artinya dengan waktu produksi selama itu Kalau seandainya lebihan atau ada sisa kemudian kita buang Maka sayang bener ya sahabat Tani bener Maka ini dia ya sahabat Tani 10 cara memanfaatkan nasi sisa Pertama kita bisa manfaatkan sebagai campuran dari media tanam Ketika anda memiliki nasi sisa anda bisa campurkan pada media tanam anda Dan nanti lama kelamaan nasinya bakal terurai dan bermanfaat bagi kesuburan tanah pertanian Karena nasi mengandung yang namanya karbohidrat Yang merupakan makanan bagi mikroorganisme tanah Artinya daripada dibuang di tempat sampah Mending taburkan aja pada media tanam anda pasti bakal bermanfaat oke Kemudian yang kedua sebagai bahan baku dalam menghasilkan mol atau mikroorganisme lokal Jadi pernah loh ya sahabat Tani dilakukan penelitian tentang kecepatan dan juga nilai TDS Yang dihasilkan dalam pembuatan pupuk organik cair Dengan perlakuan menggunakan mol atau bioaktifator Dengan tanpa menggunakan mol atau bioaktifator Dan ternyata hasilnya dengan menggunakan mol atau bioaktifator ini Ternyata jadinya jauh lebih cepat dan juga nilai TDSnya jauh lebih tinggi Dibanding dengan tanpa menggunakan mol gitu ya sahabat Tani Nah sih ketika ada sisa bisa loh kita jadikan bahan baku dalam menghasilkan mol atau mikroorganisme lokal Dan cara itu mudah banget loh cukup diamin di dalam toples dan biarkan terfermentasi selama beberapa hari Kemudian setelah muncul jamurnya yang seperti ini Maka artinya mikroorganisme lokalnya sudah tumbuh dan bisa digunakan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat Dan buat yang belum pernah nonton bagaimana pemanfaatan mol ini ya sahabat Tani maka silahkan tonton pada video yang ini Kemudian yang ketiga Sebagai pengganti karbohidrat dalam aktifasi bioaktifator Bioaktifator pabrikan seperti kayak IM4 dan lain sebagainya Itu dijual dalam bentuk dorman loh ya sahabat Tani Dan tujuannya agar daya simpannya tuh bisa lebih lama Dan dalam praktik penggunaannya maka kita perlu loh melakukan aktifasi terlebih dahulu Biar yang tadinya dorman atau istilahnya tuh setengah tidur gitu ya sahabat Tani Jadi bangun loh dan siap digunakan buat memfermentasi pupuk organik cair maupun padat Dan rumus aktifasinya ini itu 1, 1, 1 dan juga 18 Dimana 1 bagian ini adalah bioaktifatornya 1 bagian adalah gula 1 bagian ini adalah karbohidrat Dan 18 bagiannya adalah air Maka buat anda yang kepengen memanfaatkan nasi sisa Maka bisa lo jadikan 1 bagian dari bahan aktifasi bioaktifator Dan tutorial bagaimana cara aktifasinya Maka silahkan tonton pada video yang ini Selanjutnya yang nomor 4 Yaitu sebagai bahan dalam pembuatan pupuk organik cair Pupuk organik cair adalah pupuk yang berbentuk cairan Yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik Dan cara aplikasinya bisa dengan cara penyemprotan Atau dengan cara pengocoran pada bagian perakaran tanaman Dan cara pembuatan pupuk organik cair berbahan nasi tuh sangat-sangat mudah loh ya sahabat Tani Yaitu cukup haluskan nasi sisa menggunakan blender Dengan perbandingan 1 banding 4 dengan air Dimana 1 bagiannya adalah nasi dan 4 bagiannya adalah air Baru setelah terblender secara merata Kita tambahkan bioaktifator aktif sebesar 3-5% dari total larutannya Dan fermentasikan itu selama 7-10 hari Maka setelah 7-10 hari kemudian Anda bisa gunain pupuk organik cair tersebut dengan perbandingan 1 banding 5 sampai 1 banding 10 dengan air Mantap Kemudian yang kelima Dan ini sering banget kejadian di hajatan-hajatan gitu ya sahabat Tani Yaitu nasi sisa yang gosong bisa kita manfaatkan sebagai karbon organik Dan karbon organiknya itu banyak loh ya sahabat Tani manfaatnya Yaitu pertama dapat membuat tanah kita jadi lebih subur, gembur dan juga sehat Kemudian yang kedua sebagai tempat hidup bagi mikroorganisme tanah Kemudian yang ketiga yaitu membantu tanah biar memiliki daya simpan air yang lebih baik Dan masih banyak loh ya sahabat Tani manfaat dari karbon organik ini Dan cara aplikasinya itu mudah banget loh ya sahabat Tani cukup taburkan pada media tanam atau tanah Kemudian kita ratakan maka anda sudah memberikan karbon organik gratis loh Buat meningkatkan kesuburan dari tanah pertanian Mantap Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam Masih seputar nasi gosong ketika kita blender kemudian jadikan sebagai bahan karbohidrat dalam aktifasi bioaktifator Maka bioaktifator tersebut bakal menjadi jauh lebih kuat lagi Karena komponen karbohidrat plus ada karbonnya juga itu sangat-sangat loh disenangi sama mikroorganisme Dan buat lama daya simpan dari poin yang nomor 6 ini itu masih saya teliti loh ya sahabat Tani Insya Allah ketika selesai kita teliti dan kemudian ternyata hasilnya Wow ya sahabat Tani dapat bertahan lebih lama dari aktifasi biasa Maka insya Allah bakal saya publikasikan juga di channel ini Maka silahkan ya sahabat Tani buat anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu insya Allah bakal banyak ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang bermanfaat bagi anda semua oke Kemudian yang nomor 7 Terusus buat anda yakin ternyata pada saat masak Wah bakal lebihan nih ya gak sahabat Tani Maka gunakan sebagian sebagai bahan dalam pembuatan microbial solution Dan ini wajib loh nasi yang masih panas karena menurut penelitiannya Nasi kalau panas ternyata memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibanding dengan yang dingin Dan buat anda yang belum tau apa itu indeks glikemik itu merupakan indikator kecepatan dari penyerapan suatu karbohidrat Yang bakal mempengaruhi dari gula darah di dalam tubuh kita gitu ya sahabat Tani Makanya kalau anda sering makan nasi panas Bakal berpengaruh pada gula darah di dalam tubuh anda gitu loh Karena nasi panas ternyata memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibanding dengan yang dingin gitu ya sahabat Tani Maka kalau anda gak mau cepat diabetes gitu ya sahabat Tani Maka jangan suka makan yang nasi panas kayak gitu loh Nah kembali lagi soal nasi panas gitu kan Dalam pembuatan jadam microbial solution yaitu suatu larutan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah pertanian kita Dan juga memperbanyak populasi dari mikroorganisme di dalam tanah Anda bisa gunakan 1-2 centong nasi yang ditambahkan 1 genggam leaf mold atau serasah daun yang sudah mengalami pelapukan Dan serasah daun ini banyak kok ditemuin di bawah pohon-pohon besar gitu ya sahabat Tani Lalu setelah diproses dengan cara tertentu Kemudian difermentasikan selama 1-2 hari kemudian Maka jadilah jadam microbial solution Dan cara aplikasinya pada lahan Itu pertama bisa diencerkan dengan perbandingan 1-4 dengan air Kemudian diseramin pada lubang tanam sebelum anda pindah tanam Kemudian cara yang kedua Buat anda yang sudah ada tanamannya Maka bisa diseramkan pada perakaran tanaman dengan perbandingan 1-10 gitu ya sahabat Tani Dan lakukan penyiramannya ini setiap 3 minggu sekali Maka insya Allah tanaman anda bakal tumbuh lebih subur dan juga lebih sehat Dan buat anda yang kepengen tahu lebih detail bagaimana pembuatan jadam microbial solution berbahan nasi ini Maka silahkan tonton pada video yang ini Dan aplikasinya langsung di lapangan bahkan bisa bikin tanaman berbuah 40 kali lebih loh ya sahabat Tani Maka silahkan juga tonton pada video yang ini oke Dan kita lanjut pada nomor 8 Yaitu nasi sisa juga bisa dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan kompos Kompos adalah pupuk organicar berbentuk padatan yang didapat melalui proses fermentasi bahan organik Dan itu bisa saja dari daun tanaman Sisa-sisa tanaman yang sudah mau mati gitu ya sahabat Tani Kemudian limbah rumah tangga Kayak misal anda sayur sudah expired gitu ya sahabat Tani Kemudian kulit buah-buahan misalnya Kemudian limbah ikan dan lain sebagainya gitu Sampai nasi sisa itu juga bisa gitu ya sahabat Tani Artinya daripada dibuangkan Mending kita gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kompos bersama bahan-bahan organik lainnya Kayak gitu loh maka setelah kita tambahkan bioaktifator Kemudian diamkan selama 14 sampai 30 hari kemudian Maka kompos tersebut bakal bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada lahan pertanian kita Selanjutnya yang kesembilan dan masih seputar kompos Yaitu bisa kita gunakan sebagai bahan lanjutannya dalam pembuatan fermi kompos Ketika kompos adalah pupuk organik padat dari hasil fermentasi bahan organik yang dirombak atau diuraikan menggunakan mikroorganisme Maka fermi kompos adalah kompos yang diaktifasi ulang menggunakan bantuan cacing tanah Jadi kompos itu kita tambahin cacing loh ya sahabat Tani Lalu kita diamkan selama beberapa minggu Dan kemudian setelah misalnya jadi yang ditandakan dengan secara fisik itu warnanya lebih gelap gitu ya sahabat Tani Kemudian kita pegang juga lebih hancur kayak gitu loh Maka fermi kompos tersebut siap digunakan buat tambahan media tanam yang subur luar biasa Dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh Dan ini yang paling-paling sederhana dan bisa langsung kita aplikasikan loh ya sahabat Tani Yaitu bisa digunakan sebagai larutan karbohidrat Jadi nasi sisa itu cukup kita lakukan pemblenderan dengan perbandingan 1 banding 4 dengan air Kemudian setelah terblender secara merata Langsung aja loh siramkan pada bagian para karan tanaman Maka larutan yang berisikan karbohidrat tersebut Bakal diserap oleh para karan tanaman Dan dapat mempercepat proses metabolisme dari tanaman kita Artinya mulai saat ini gak ada alasan lagi loh ya sahabat Tani Buat ngebuang nasi sisa ya gak? Karena ada 10 cara dalam pemanfaatan nasi sisa tersebut Oke jadi silahkan klik tombol jempolnya yang banyak dan juga share video ini Mudah-mudahan manfaatnya jadi lebih besar lagi Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Panyuluh Pertanian Lapangan Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari Insya Allah bakal tambah pengetahuan anda Terima kasih Sari Zileansar Petani Cerdas Pertanian Maju Jaya Luar Biasa Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh